Nah, nanti di belakangan Ada paragraf yang unik Jadi Jami Ini Yusuf Zulaikha Beliau menulisnya sudah di usia-usia agak lanjut Di kalimat, di buku itu Ada seruan dari cinta kepada Jami Jami, engkau telah menjadi tua dalam cinta Kita ini kan sejak kecil sampai sebesar ini Kita bisa eksis sampai hari ini Sampai dewasa Itu kan karena banyak cinta di sekeliling kita Sejak kita lahir dari orang tua kita Dari lingkungan kita, guru-guru kita Saudara-saudara kita Itu kan isinya saling butuh, saling mencintai Maka kita bisa selamat dewasa sampai hari ini Maka cinta menyeru pada Jami Engkau telah menjadi tua dalam cinta Semoga engkau bertahan dan meninggal dengan sungguh-sungguh dalam cinta Tapi katanya cinta Pertama-tama Tuliskanlah suatu cerita tentang permainan cinta Sehingga dapat terpelihara satu jejak Dari dirimu sendiri di dunia Gambarkanlah dengan penah halusmu Suatu lukisan yang akan tinggal setelah engkau pergi Jadi itu Di pendahuluannya Yusuf Sulaikha Itu Jami merasa Dia harus meninggalkan satu Jejak karya tentang cinta Karena cinta adalah hal yang paling penting dalam hidupnya selama ini Jadi itu Belum Kayak kalimat sebelumnya tadi kan Belum disebut orang besar Belum disebut orang yang berbakat Sebelum meninggalkan karya dalam cinta Maka Sekaranglah saatnya Jami katanya cinta Tulislah Karya tentang cinta Dari situlah nanti Kemudian beliau memilih Kisahnya Yusuf dan Sulaikha Saya tidak akan merunut dari awal Kalian sudah mengerti siapa Yusuf Siapa Sulaikha Yang nanti jadi majikannya Dan seterusnya Kalau di Jami Zulaikha itu Seorang putri Yang Sebelum beliau nanti jadi istrinya Wazir di Mesir Sudah diperlihatkan keindahannya Nabi Yusuf Jadi dia sudah jatuh cinta sama Yusuf Sebelum ketemu Ketemunya di mimpi Nah Dia mimpi ketemu Seorang laki-laki Yang indahnya luar biasa Ya Nabi Yusuf itu kan Bahkan Di salah satu hadisnya Katanya Nabi Muhammad Kan Nabi Yusuf itu Yang memiliki separuh Keindahan Separuh ketampanannya Laki-laki Jadi kalau ada orang Kenggantengan seluruh dunia Dibagi dua Yang separuh miliknya Nabi Yusuf Yang separuh Dibagi orang sedunia Mulai Nabi Adam Sampai kiamat Ya Loh Ilustrasinya Nabi Muhammad kan begitu Nabi Muhammad cerita ketika Beliau ketemu Nabi Yusuf Di langit ketiga Waktu Isra' Mi'rod Itu kan di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf Dan beliau menggambarkan dia Nabi Yusuf itu punya setengahnya Jadi Artis-artis ganteng Siapapun itu cuma Perlian kecil-kecil Dari gantengnya Nabi Yusuf Karena Nabi Yusuf Yang punya separuhnya Ya Untungnya kita gak ngalamin Ngalamin kalah saingan Kabeh kamu Oke ya Saya gak membayangkan hari ini Nanti dia Tiap hari masuk TV Diteriaki sama ABG-ABG Itu mesti Zaman dulu kan Kan ceritanya Waktu Diperlihatkan Pada perempuan-perempuan Bangsa Manumasir Saat itu kan Semuanya melungu Sampai ngiris tangannya sendiri Gak terasa Itu kan Saking kagumnya Saking takjubnya Dengan Ketampanannya Nabi Yusuf Nah itu Zulaiha ini Sudah bermimpi Ketemu Yusuf Sehingga dia Jatuh cinta Sebelum ketemu Orangnya Itu Kalimatnya Ketika dia Setelah mimpi Wahai Permata suci Dari tambang Manakah engkau berasal Engkau telah membawa Pergi hatiku Tanpa mengatakan padaku Siapa namamu Atau dari mana datangmu Dan aku Tak mengetahui Kemana akan bertanya Aku tidak menghendaki Siapapun tertimpa Cinta seperti ini Aku tidak memiliki hati Dan tidak pula Memiliki hasrat Hatiku sendiri Bayanganmu Telah muncul padaku Dan merampas Tidurku Ia telah membuat air Air mata Dan darah Hatiku Mengalir Tubuhku yang Tak terbawa Tidur Menjadi Lesu Dadaku Terbakar Aduhai Tak dapatkah Engkau Memadamkan Nyala ini Mestikah Engkau selalu Laksana Nyala api Yang membara Oh itu kan Jatuh cinta Beneran kan Padahal hanya Cuma mimpi Ini sebenarnya Simbol Kalau dalam Bahasa Sufi Kehausan Spiritual Jadi Jiwamu itu Sebenarnya Menjerit-jerit Ingin ketemu Dirinya Yang hakiki Kamu Tidak pernah Ketemu Mungkin Dalam tanda betik Ya ketemu Allah Kamu Ngertinya Mungkin Hanya Dalam Bayangan Bayangan Dalam Konsep Konsep Tapi Sebenarnya Jiwamu Sangat Merindukan Itu Makanya Ini Alagori Cinta Ilahi Jadi Batin Kita Itu Sebenarnya Sangat Ingin Ketemu Allah Cuma Nafsu Kita Hasrat Kita Ambisi Kita Menutupi Itu Semua Sehingga Kamu Tidak Sadar Begitu Sadar Kamu Kebingungan Kemana Harus Mencari Dimana Bisa Ditemukan Itu Simbol Dari Kerinduannya Zulaikha Pada Seorang Yusuf Ya nanti Pada Akhirnya Kalau Diceritanya Jamek Di Salah Satu Mimpinya Yang Terakhir Sosok Ini Ngaku Aku Adalah Seorang Wasir Agung Dari Mesir Dan Ya nantinya Yusuf ini kan Jadi Wasirnya Keraja Mesir Setelah Dia Dipenjara Setelah Dia Ngalami Macem-macem Nafsir Mimpi Segala Dia nanti Jadi Wasir Jadi Ngomongnya Aku Ini Wazir Agung Dari Mesir Nah Zulaikha Ini Akhirnya Membuka Diri Melamar Siapapun Boleh Melamar Saya Ngomong Ke Ayahnya Sehingga Banyak Raja-Raja Melamar Pokoknya Zulaikha Nunggu Kalau Ada Wazir Dari Mesir Melamar Itu Yang Diterima Akhirnya Ada Wazir Dari Mesir Yang Melamar Cuma Bukan Yusuf Jadi Itu Nasibnya Zulaikha Dia Sudah Terlanjur Menerima Lamaran Begitu Ketemu Ternyata Bukan Yang Di Dalam Mimpinya Nanti Nangis Nangis Lagi Sampai Dia Dapat Petunjuk Lagi Bahwa Ya Kamu Nanti Akan Ketemu Yusuf Cuma Harus Melalui Ini Dulu Melalui Wazir Ini Dulu Oke Nah Terus Ini Ada Bagian Yang Dari Saya Bilang Tadi Ada Suara Yang Mengingatkan Zulaikha Dia Sudah Mau Berontak Tidak Mau Dinikahi Oleh Wasir Agung Mesir Tapi Terus Dia Dapat Ilham Wasir Agung Mesir Itu Bukan Keinginan Hatimu Akan Tetapi Tanpa Dirinya Engkau Mustahil Meraih Dan Mencapai Tujuan Bersabarlah Sebab Engkau Akan Segera Melihat Ketampanan Dan Keindahan Kekasih Dalam Hidup Bersama Sang Wasir Dan Ini Yang Membuat Zulaikha Ya sudah Kalau gitu Dinikahi Wasir Tidak Apa-apa Kalau Diceritanya Jamek Dia Mau Dinikahi Jaminannya Dia Tidak Disentuh Ya Jadi Sih Perawan Kamu Mau Nggak Jadi Itu Janjinya Dari Wasirnya Begitu Jadi Asal Mau Saya Nikahi Tidak Disentuh Juga Tidak Apa-apa Yang penting Sudah Punya Zulaikha Itu Ini Sebenarnya Simbol Jadi Untuk Ketemu Yusuf Memang Perlu Melewati Wazir Aku Ada Banyak Wasilah Yang Kita Butuhkan Karena Kelemahan Kita Untuk Bisa Langsung Bertemu Dengan Allah Kita Tidak Sedahsyat Para Awliya Para Kekasih Allah Yang Bisa Anytime Bertemu Bermuajah Munajat Sama Allah Kita Butuh Banyak Wasilah Termasuk Kesehatan Tubuh Kita Sendiri Termasuk Kekuatan Kita Termasuk Dunia Lingkungan Sekeliling Kita Itu kan Kendaraan Kendaraan Wasilah Wasilah Iya Cinta Itu Di dalam Batin Cuma Menuju Batin Ini kan Perlu Banyak Kendaraan Kalau Kamu Sakit Ya Tidak Jadi Berjalan Kalau Lingkungan Tidak Mendukung Juga Tidak Jadi Berjalan Jadi Kita Butuh Banyak Kendaraan Cinta Nah Itu Disimbolkan Dengan Zulaikah Yang Harus Kawin Dulu Sama Wasilah Agung Nanti Setelah Kawin Baru Bisa Ketemu Yusuf Oke Nanti Benar Dikawinin Dibawa Ke Mesir Baru Nanti Ceritanya Ganti Ke Nabi Yusuf Yang Dimulai Dari Surat Yusuf Tadi Ayat Keempat Sejak Yusuf Bermimpi Cerita Ke Ayahnya Kemudian Dicurangi Saudara Saudaranya Sampai Dijual Jadi Buddha Dan Rame Sekali Saat itu Di pasarnya Mesir Ada Buddha Baru Yang Gantengnya Luar Biasa Semua Orang Rebutan Pengen Beli Kalau Diceritanya Jame Sebenarnya Yang Memenangkan Yusuf Itu Awalnya Rajanya Mesir Bukan Wasirnya Tapi Zulaikah Yang Saat itu Sudah Ngerti Dia Kagetnya Luar Biasa Waktu Lihat Buddha Itu Ternyata Seperti Yang Ada Di Mimpinya Dia Relah Mengorbankan Semuanya Hanya Dapat Asal Dapat Buddha Yang Namanya Yusuf Ini Jadi Akhirnya Rajanya Ngalah Yusuf Dibeli Si Wasir Agung Ini Dan Nanti Banyak Perempuan Yang Lain Yang Wow Waktu Lihat Yusuf Banyak Yang Pingsan Ceritanya Begitu Sampai Yang Diceritakan Oleh Jame Ada Seorang Perempuan Namanya Basihok Basihok Ini Perempuan Kaya Raya Bangsawan Cantik Begitu Lihat Yusuf Dia Pingsan Dan Dia Rela Menukar Apapun Demi Dapat Yusuf Oleh Nabi Yusuf Beliau Dinasehati Basihok Ini Perempuan Ini Yang Nangis Nangis Di depan Yusuf Dinasehati Katanya Yusuf Ketika Engkau Melihat Keindahan Dan Kesempurnaan Di Dunia Ini Yang Demikian Itu Tak Lain Adalah Sebuah Tanda Tentang Dia Makhluk Yang Indah Hanyalah Sekuntum Bunga Mekar Di Taman Allah Yang Luas Jika Engkau Punya Mata Untuk Melihat Kesempurnaan Maka Engkau Pasti Memiliki Pengetahuan Bahwa Apa Yang Engkau Lihat Tak Lain Hanya Cermin Yang Memantulkan Gambaran Wajahnya Penampilanku Juga Adalah Gambaran Keindahan Allah Sendiri Namun Engkau Mesti Tahu Bahwa Sebuah Gambar Akan Memudar Sekuntung Bunga Akan Layu Dan Pantulan Dalam Cermin Pun Tertutup Oleh Cahaya Yang Hakiki Hanya Allah Sajalah Yang Hakiki Dan Abadi Dalam Hal Ini Mengapa Engkau Membuang Waktumu Untuk Sesuatu Yang Ada Hari Ini Dan Akan Lenyap Esok Hari Pergilah Langsung Kesang Sumber Tanpa Menunda Nunda Lagi Jadi Ini Sebenarnya Jame ingin Ngajari Apapun Manifestasi Keindahan Apapun Di Dunia Ini Semuanya Hanya Bayangannya Allah Kalau Kalian Mampu Tidak Usah Berhenti Di Bayangan Langsung Ketemu Aslinya Kayak Dulu Waktu Kita Ngomong Gozali Kalau Kamu Cinta Sama Yang Indah Indah Ketahu Yang Maha Indah Itu Allah Kalau Kamu Cinta Sama Yang Cerdas Cerdas Yang Pandai Yang Pinter Yang Maha Tahu Maha Pinter Itu Allah Kalau Kamu Cinta Sama Yang Kuat Kuat Yang Kuasa Kuasa Yang Maha Kuat Maha Kuasa Itu Allah Yang Lain Hanya Cerminannya Nah Ini Yusuf Nasihati Basiko Loh Kamu Sampai Segitunya Padaku Itu Loh Aku Ini Cuma Cermin Aku Ini Cuma Gambar Koyot TV Kalau Dimatiin Sama Yang Punya Ya Hilang Pada Saatnya Juga Habis Sampai Termehek Begitu Sama Aku Mungkin Bahasa Kasari Gitu Nah Kalau Dijamik Basiko Ini Akhirnya Sadar Oh Iya Berarti Selama Ini Aku Salah Dan Hidupku Sejak Awal Juga Memang Sudah Salah Akhirnya Dia Membuang Semua Hartanya Dikasih Ke Fakir Miskin Hidup Sederhana Kemudian Uzlah Hidup Hanya Untuk Allah Nah Itu Kisah Perempuan Yang Dinasehati Oleh Yusuf Cerita Yang Berbeda Dengan Yang Dialami Nanti Ini Masih Panjang Pengalamannya Dengan Zulaikha Jadi Ternyata Ada Juga Kalau Memang Laki-lakinya Sengganteng Itu Sebagaimana Ilustrasinya Kan Tidak Mungkin Penduduk Mesir Tidak Heboh Ya Mesti Heboh Kalau Ada orang Ganteng Seperti Itu Separuh Dunia Ya Mesti Semua Keluar Ingin Memiliki Ingin Melihat Yang Menang Yang Punya Duit Yang Punya Kuasa Karena Saat Itu Memang Budak Budak Itu Untuk Dibeli Nah Dari Situ Nanti Mengalirlah Cerita Yusuf Zulaikha Yang Tidak Nyambung Karena Nabi Yusuf Memposisikan Dirinya Hanya Sebagai Budak Bila Bila Sebuah Dan Ini Sudah Dekat Sama Yusuf Masih Meratap Kenapa Yang Tidak Ditanggapi Sama Nabi Yusuf Susah Ya Sudah Yang Jajer Tiap Hari Tapi Kok Tidak Nyambung Kok Tidak Ditanggapi Tiap Hari Sudah Ngelirik Ngelirik Tapi Kok Nggak Bisa Dapat Katanya Ini Sulaikha Bila Sebuah Hati Mendapat Tempat Di Sisi Sang Kekasih Bagaimana Ia Dapat Berhasrat Untuk Bersatu Dengan Orang Lain Pernah Kau Melihat Seekor Larun Terbang Ke Matahari Sedang Harapannya Terletak Pada Nyala Lilin Adalah Sia Sia Menyebarkan Seratus Rangkaian Semak Harum Di Hadapan Si Pungguk Sementara Ia Hanya Menginginkan Nafas Mawar Yang Segar Sekali Terate Disapu Oleh Kehangatan Manis Nya Mentari Pernah Ia Mau Menunjukkan Suatu Perhatian Pada Bulan Apabila Jiwa Haus Akan Air Jernih Apakah Perlu Manisnya Gula Jadi Ini Sulaikah Mengeluh Yang Diinginkan Yusuf Bukan Aku Dia Sudah Asik Dengan Kekasihnya Sendiri Dengan Tuhannya Sendiri Dia Nggak Butuh Aku Lagi Meskipun Kita Dekat Satu Rumah Jadi Katanya Sulaikah Aku Akui Ia Tak Pernah Tersesat Jauh Dariku Tapi Tak Pernah Pula Ia Menatap Wajahku Tidak Katut Diratapi Kita Berdiri Menahan Haus Di Tepi Sungai Sementara Air Itu Tak Pernah Mampu Memuaskan Haus Ketika Ketika Pandanganku Dinyalakan Oleh Keindahan Yang Bersinar Ia Menghindari Mataku Dan Memandang Teguh Ke Kakinya Jadi Berarti Nabi Yusuf Selalu Menunduk Tidak Pernah Mau Memandang Wajahnya Sulaikah Bukan Bukanlah Aku Hendak Menyalahkannya Atas Hal Itu Karena Kakinya Jauh Lebih Indah Daripada Wajahku Oh Iya Ya Jadi Minder Apabila Aku Melihat Kepadanya Dengan Mata Terbuka Lebar Ia Hanya Menunjukkan Padaku Pandangan Segan Sungkan Aku Tak Dapat Menyalahkan Atas Hal Itu Pula Karena Aku Tahu Bahwa Tak Ada Perbuatan Salah Yang Ia Lakukan Lidahnya Tertutup Rapat Maka Apa Lagi Yang Dapat Aku Lakukan Selain Meminum Darah Hatiku Sendiri Ngenes Ya Oke Melihat Bibirnya Membuat Mulutku Bergetar Dan Mengalir Air Mataku Aku Cemburu Bahkan Kepada Lengan Bajunya Yang Dapat Menyapu Tangannya Serta Pada Ujung Jubahnya Yang Menyapu Debu Di Kakinya Oke Kalimatnya Puitis ya Cemburunya Sama Bajunya Enaknya Jadi Jaketnya Bisa Memeluk Dia Enaknya Jadi Itu Kalimatnya Zulaika Jadi Dia dekat Tapi Tidak Bisa Memiliki Bahkan Dijamek Diceritakan Pokoknya Semua Pelayan Termasuk Yang cantik Yang paling Cantik Yang biasa Disuruh Melayani Yusuf Dan Dekat Dekat Sama Yusuf Terus Zulaika Pesen Nanti Kalau Yusuf Tertarik Pada Siapapun Di Antara Kalian Ngomong Padaku Jadi Zulaika Punya Rencana Nanti Biarlah Yusuf Jatuh Cinta Suka Sama Salah Satu Pelayan Ini Nanti Malam Biar Yusuf Diundang Ke Kamarnya Tapi Zulaika Yang Di Dalam Sampai Begitu Nah Cuma Sampai Nanti Ada Cerita Yang Terkenal Sekali Dalam Al-Quran Itu kan Nabi Yusuf Dijebak Di Dalam Kamar Kemudian Diajak Saya Tidak Bayangkan Kalau Kalian Terkenal Terkenal Sekali Saya Saya Ambil Dari Al-Quran Warawadat Hullati Huwa Fibaitiha An-Nafsi Jadi Zulaika Yang Dia Menginginkan Orang Yang Tinggal Di rumah Untuk Dirinya Sendiri Terus Menutup Pintunya Kemudian Dia Berkata Ayo Masuklah Terus Jawabannya Yusuf Apa Aku Berlindung Pada Allah Dan Sesungguhnya Tuanku Ini Orangnya Sangat Baik Jadi Aku Takut Sama Allah Dan Ingatlah Bahwa Wazir Ini Kan Baik Sekali Sama Aku Masa Aku Mengkhianatinya Berarti Aku Zolim Sementara Orang Zolim Itu Tidak Akan Mungkin Bisa Menang Tidak Akan Mungkin Bisa Bahagia Jadi Ya Kalau Ada Pelakor Ada Pep Binar Hari Ini Yusuf Tidak Mau Begitu Karena Itu Berlaku Zolim Dan Ingat Ingat Pada Akhirnya Orang Zolim Akan Bisa Bahagia Meskipun Katanya Al-Quran Walakot Hamad Bihi Wah Ham Bihah Zulaihah Itu Tertarik Pada Yusuf Jangan Yusuf Laki-laki Rorman Mau Mau Saja Wah Ham Bihah Kalau Dia Tidak Melihat Isarat Isarat Petunjuk Dari Allah Bahwa Tidak Boleh Begitu Seperti itulah Allah Untuk Memalingkan Melindungi Yusuf Dari Kejelekan Dan Kemungkaran Kenapa Karena Innahu Min Ibadinal Muhlasin Katanya Yusuf Ini Orang Terpilih Jangan Sampai Melakukan Hal Yang Buruk Dan Tercelah Kalau Dijamek Ada Dialognya Nabi Yusuf Berkata Kenapa Aku Tidak Mau Ada Dua Rintangan Yang Mencegahku Menuruti Kemauan Yang Pertama Adalah Gimana Aku Menjawab Pertanyaan Dari Allah Yang Kedua Bagaimana Menghadapi Wasir Katanya Zulaiha Jangan Bicara Padaku Tentang Suamiku Sebab Dibandingkan Cintaku Padamu Ia Bukanlah Apa-apa Enak Jatuh Cinta Jangan Takut Sama Suamiku Karena Dia Merasa Menguasai Suaminya Jatuh Cinta Sama Istrinya Orang Suaminya Orang Itu Lebih Aman Karena Ada Anekdot Nya Begitu Kalau Kamu Jatuh Cinta Sama Yang Gadis Saingannya Banyak Tapi Kalau Istrinya Orang Kan Saingannya Satu Suaminya Oke Terus Katanya Zulaiha Aku Bisa Meracun Susah Diracun Atau Atau Mengalihkannya Agar Tidak Mengetahui Keadaan Kita Akan Hanya Allah Katanya Zulai Allah Lebih Gampang Lagi Jika Dia Memang Maha Penyayang Maha Pemaaf Sebagaimana Engkau Katakan Aku Akan Tobat Ngasih Zakat Ngasih Sedekah Nanti Dia Mengampuni Kita Gampang Jadi Ayo Kita Ngamar Berdua Nanti Tobat Bareng Bareng Oh Iya Bosok Kasari Kan Gitu Jawabannya Yusuf Engkau Mungkin Bisa Menyembunyikan Dosamu Dari Sang Wasir Tetapi Engkau Tidak Akan Pernah Bisa Menyembunyikannya Dari Allah Akan Halnya Ampunannya Apakah Dia Dibayar Untuk Menciptakan Kita Sehingga Dia Mau Menerima Suap Untuk Mengampuni Kita Iya kan Itu kan Kamu Menyuap Allah Dengan Zakat Dengan Tunda Allah Tahu Allah Itu Maha Tahu Segalanya Tahu Niatmu Tahu Segala Kekerjian Jadi Katanya Yusuf Tidak Mungkin Kita Bisa Mengelabui Allah Itu Narasinya Jamek Memperjelaskan Memperpanjang Ayat Tadi